Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga, menyebut partainya bergembira terkait PKB dan Nasdem bergabung mendukung pemerintahan baru Prabowo dan Kibran. Pihaknya juga tidak khawatir dengan kehadiran PKB serta Nasdem di dalam koalisi. Dia yakin Prabowo akan menyusun kabinet secara proporsional. Nasdem dan PKB yang bergabung dalam koalisi pemerintahan baru Prabowo-Kibran diharapkan bisa menjaga stabilitas politik nasional. Viva Yoga juga menambahkan kerjasama antara Prabowo dan PKB maupun Nasdem merupakan gambaran bahwa Indonesia memerlukan gotong royong. Sebaliknya, seluruh komponen masyarakat bangsa bercermin dalam koalisi parpol. Terkait kursi menteri dalam kabinet, dia menyerahkan kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih Pilpres 2024. Menurut dia, soal jabatan menteri adalah hak prerogatif presiden. Sebelumnya, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Kibran untuk lima tahun ke depan. Abu mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan. Dia juga mengatakan memutuskan koalisi ataupun oposisi bukanlah hal berat bagi PKS karena sudah pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal dengan masuk ke dalam pemerintahan. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.